musik hi guys, welcome back to my channel jumpa lagi dengan aku mochen susan dalam segmen curhat cute curhat seputar penyakit girl oke hari ini jiran siapa yang mau curhat mari kita dengarkan bersama-sama nama saya erny saya tinggal di kota bandung tepatnya di kota lembang umur saya 37 tahun diagnosa dokter kata dokter tapi dokter THT yang bilang kalau saya ini kena get dan saya sendiri juga belum pernah sih periksa ke dokter spesialis getnya sendiri semenjak saya sakit get suara saya jadi banyak berubah begini mbak saya mau cerita tentang keluhan saya yang terkena penyakit get saya semenjak kena penyakit get saya sering merasa panas perut saya kemudian dada saya tenggorokan saya kadang-kadang tuh tenggorokan terasa kering serasa ada sisa makanan yang menyangkut ketika sedang menelan ludah serasa bengkak gitu mbak memang kelihatannya bengkak sih tenggorokan sama pita suara saya jadi terasa gak enak lah kalau saya menelan ludah gitu terus kemudian saya suka nyari di ulu hati juga kadang-kadang saya sakit lambung walaupun gak sakit hebat gimana gitu cuman kadang-kadang terasa sakit lambungnya kemudian kadang-kadang kepala saya juga sakit kemudian pendengaran saya terganggu juga mbak jika saya mendengar suara yang agak sedikit keras atau ngebentak atau suara musik yang agak keras gitu suara saya jadi pecah gitu jadi gak terdengar bulat gitu jadi keret gitu jantung saya kadang-kadang berdebar-debar nafas saya juga seset gitu gak bisa panjang nafasnya seperti dulu gitu apalagi kalau sedang kedinginan ya mbak ya dan sedang banyak masalah nafas saya akan terasa seset gitu kemudian daya tahan tubuh saya menurun menurun drastis mbak saya gampang sakit saya gampang sekali terkena flu dan batuk kemudian sensitif debu kalau saya terkena debu bisa batuk begitu juga kalau lagi kedinginan gitu saya menghirup udara dingin bisa langsung batuk gitu kemudian kadang-kadang saya keselak gitu sedang ngomong keselak tiba keselak gitu terus kalau gak lagi nyanyi gitu keselak gitu kebetulan memang saya profesinya sebagai penyanyi gitu kemudian saya cepat banget lelahnya ya mbak ya baru saja aktivitas sebentar sudah lelah sudah lelah letih lesu baru aja saya melakukan aktivitas seperti menyapu padahal baru banget gitu baru cuma satu balikan menyapu gitu tapi udah udah ngos-ngosan gitu mbak udah capek gitu kerasanya tuh kayak yang kerja berat gimana gitu mbak terus kadang-kadang pandangan juga berkurang-kurang karena capeknya gitu mbak dan kadang-kadang juga kalau saya telat makan waw gitu memang sih riwayat konsumsi makanan dan minuman saya dulu saya pernah sewaktu kuliah gitu ya saya pernah mengkonsumsi minuman kelas gitu saya pernah merokok gitu saya termasuknya merokok berat berat juga mbak kemudian saya hobi makan pedas makan asem juga makan makanan junk food juga mbak gitu terus kalau misalkan saya makan baso gitu kadang-kadang tuh banyak cukanya gitu kalau gak banyak cukanya tuh rasanya gak puas gitu mbak seperti itu kurang lebih saya menderita seperti ini tuh kira-kira sudah 6,5 tahun mbak semenjak saya hamil tua dulu yang pertama kebetulan sekarang saya sedang mengandung anak kedua ini masih 3 bulan dan memang kerasa lebih berat sih karena ya saya tahu gitu sedang hamil ini asam lambung saya naik naik terus gitu dan ada baby juga kan di rahim saya gitu jadinya kesehatan saya lebih terganggu lagi sekarang terserang seperti itu tapi ya gak apa-apa lah mau tidak mau harus saya jalani soalnya kan saya memang pengen hamil juga gitu pengen hamil lagi juga gitu mbak kemudian obat dari dokter THT yang pernah saya minum diantaranya ada obat mah lansoprasol kemudian obat THT nya sendiri ada ambroxol ada metilprednisolon ada cetirisin ada amoxiclaf ada Cevilla Cevixim untuk obat GED nya sendiri mbak ini saya dikasih tau sama teman saya dia pernah disarankan oleh dokter penyakit GED katanya obat variat itu bagus buat penyakit GED jadi saya ikut-ikutan ceritanya kurang lebih 10 hari saya mengkonsumsi obat variat itu dosisnya kayaknya lumayan tinggi harganya juga lumayan mahal juga mbak kemudian saya juga kadang-kadang karena obat dokter kurang begitu berpengaruh saya rasa jadi saya frustasi jadi saya juga mencoba buat cari alternatif lain dengan mengkonsumsi obat herbal gitu atas rekomendasi mereka gitu jadi saya minum ramuan tradisional aja jamu jamu-jamuan gitu terus ada juga yang menyarankan saya mengkonsumsi kunyit dan temulawak saya ikutin namanya juga pengen sembuh jadi saya ikutin hasil kalau makan kunyit atau temulawak temulawak terlebih lagi agak enakan lambung gak ada mual-mualnya gitu jadi menambah nafsu makan juga gitu mbak penyebabnya sakit ini tuh awalnya tuh awalnya tuh saya sedang hamil gitu kira-kira hamil tua gitu yang pertama dulu tuh waktu enam bulan gitu dulu sebelum hamil dan sampai hamil muda job saya banyak banget gitu saya dapat tawaran nyanyi banyak banget hampir setiap hari mbak saya nyanyi gitu karena memang suara saya normal lah ya gak ada keluhan nah semenjak saya hamil tua kira-kira umur tujuh bulan lamba enam bulan sampai tujuh bulan lapan bulan sampai sembilan bulan saya mulai merasakan kok suara saya gak enak gak enak gini ya tapi saya masih bisa ngakalin suara saya gitu masih bisa ngakalin dengan improvisasi dan sebagainya tapi semakin tua usia kandungan saya saya merasa semakin berat nyanyinya semakin jelek suaranya saya maklum lah karena karena itu memang desakan bayi yang semakin besar BAB lancar tensi kadang-kadang saya di tensi cenderung normal 110 ada 100 kadang-kadang juga ada 90 tapi gak pernah sih yang rendah-rendah banget pola makan juga kalau dulu kalau dulu sih gak teratur ya dulu waktu masih muda waktu saya masih kuliah gitu waktu masih mengkonsumsi minum-minuman keras gitu saya memang makannya tidak teratur dulu tapi semenjak saya sakit gitu saya usahakan makan teratur gitu walaupun jam makannya gak teratur-teratur banget gitu tapi saya usahakan saya gak makan pedas saya gak makan cukak saya gak makan saya gak minum alkohol saya gak merokok sama sekali saya sudah berhenti merokok dan minum alkohol gitu saya berhenti juga mengkonsumsi yang asam-asam yang pedas-pedas seperti itu dan jam makannya juga kalau pagi paling setengah delapan atau jam sembilan atau jam sepuluh memang dari jamnya kurang teratur gitu mbak cuman saya usahakan makan gitu kemudian siang jam satu jam dua atau jam tiga kalau makan malam paling setengah delapan jam sembilan jam sepuluh jam sebelas gitu kalau ngemil ngemil itu paling roti gorengan snack dan sebagainya tapi jarang sih saya kurangin mbak karena saya tahu gorengan itu kan gak bagus juga ya sama roti gitu kan buat lambung gitu nah melanjutkan riwayat sakit saya dari apa dari mulai hamil tua gitu ya mbak ya kemudian saya melahirkan kan nah sehabis saya melahirkan tuh suara tuh ada perbaikan ada perbaikan ada perbaikan walaupun memang saya merasa saya banyak penurunan gitu tapi saya berpikir oh tidak apa-apa mungkin itu karena proses gitu ya karena proses saya habis melahirkan dengan berjalannya waktu saya positive thinking mungkin itu bisa membaik gitu tapi lain kata kok dengan berjalannya waktu bukannya membaik gitu mbak tapi kok malah tambah parah gitu malah tambah parah suaranya kok tambah gini gak kuat gitu baru aja nada yang rendah kok udah kayak gini apalagi nada tinggi gitu nah akhirnya saya memutuskan buat periksa ke dokter THT nah kata dokter THT tuh saya tuh katanya mengidap laringitis laringitis itu akibat dari gate kata beliau tuh seperti itu jadi asam lambung yang naik ke atas jadi menyiram pita suara saya jadi pita suara saya tuh jadi bengkak jadi merah kemudian jadi jelek gitu suaranya gitu jadi gimana ya mbak ya suara saya tuh jadi gak bisa ngangkat gitu kalau nada rendah tuh jadi pales gitu gak bisa ngangkat apalagi nada tinggi gitu nada tinggi gak sampai gitu bisa dibilang tuh suara aku tuh apa ya ibarat ibarat mic gitu ya sudah hampir habis baterainya gitu lu plop gitu jadi suara saya tuh lu plop gitu mbak saya tuh jadi terkesan kalau sedang berbicara tuh terkesan gagu gitu terkesan tidak lancar karena memang saya untuk mengeluarkan suara aja untuk mengeluarkan suara aja berat gitu mbak kadang-kadang tuh harus tarik nafas dulu harus gimana dulu gitu apalagi kalau sedang ada di depan public gitu di depan audiens gitu saya harus pintar-pintar mengatur nafas biar suara saya bisa keluar nyanyi pun seperti itu harus pintar-pintar saya untuk mengatur nafas saya gitu walaupun sepintar-pintarnya saya suara saya tidak bisa dibohongin suara saya tetap saja jelek gitu cuman ya lumayanlah terkelabui gitu audiens gitu kalau saya mengatur nafas terus gimana ya gak bisa bikin vokal itu bulat gitu gak bisa bikin vokal itu bulat jadi vokal itu selain selain gak ngangkat gitu ya nadanya tuh jadi pales gitu pales gitu jadi saya gak nadanya tuh jadi pales gitu jadi gak bisa bikin suara itu bulat gitu gak bisa bikin suara itu bulat jadi pales gitu Jadi falas itu bukan saya nggak bisa bikin merdu suara, nggak bisa bikin bulat suara, tapi karena dari tenggorokan sendiri, dari pita suara saya sendiri, nggak bisa bulat gitu mbak, saya sudah berusaha gitu, tapi pita suaranya sendiri nggak bisa gitu, nggak bisa bergerak gitu, jadi kayak kaku pita suaranya tuh. Terus kalau saya sedang mengucapkan vokal, misalkan A gitu, kadang-kadang jelas, kadang-kadang enggak, kadang-kadang A jelas, kadang-kadang A gitu, apalagi kalau saya sudah kecapekan gitu, kadang kalau mau mengucapkan vokal-vokal tertentu lah ya, seperti A atau E gitu, kadang-kadang jelas, kadang-kadang enggak gitu, Jadi kalau bahasa Sundanya mah apa ya, hampos gitu loh, jadi gimana ya, jadi tidak berbunyi gitu ya, bilang E gitu, jadi E gitu, H juga H gitu, jadi nggak ada nadanya gitu. Aneh lah pokoknya, kalau teman saya yang tahu banget saya, atau saudara saya yang memperhatikan saya banget lah, sampai ketawa gitu, ngedengerin nyatnya. Terus bilang, Assalamualaikum gitu, mengucapkan salam juga, Assalamualaikum, Assalamualaikum gitu, kalau suara saya sudah capek itu seperti itu mbak. Terus serak, serak, berat gitu, itu udah pasti. Jadi seperti itu mbak, saya pengen banget sembuh gitu, dari penyakit ini gitu. Saya pernah, dan kadang-kadang saya lakukan juga, olahraga pernafasan ya gitu. Paling itu bisa membuat kekuatan pada diri saya ya lumayan lah. Saya jadi, berenergi, nggak begitu lemah, nggak begitu letih, nggak begitu lesu gitu. Lumayan lah membantu saya, ya walaupun nggak maksimal gitu mbak. Saya pengen sembuh, saya pengen sembuh total gitu intinya, seperti itu. Bagaimana caranya mbak? Oh iya, mengenai pikiran, saya memang ya stres sih, stres saya stres sih mbak. Tapi setelah saya dikasih tahu sama teman saya, kalau punya penyakit gitu jangan stres, saya mencoba untuk tidak stres. Saya lapang-lapangkan lah pikiran gitu, biar saya happy gitu. Walaupun kadang-kadang kalau kepikiran juga, saya nangis juga, saya sedih juga gitu. Tapi saya selalu berusaha buat happy gitu. Ya mungkin itu yang agak sedikit membantu saya gitu. Dan dengan olahraga paling, yang agak membantu saya tuh seperti itu. Akhirnya cukup sekian ya mbak ya penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, jadi menanggapi curhatan dari mbak NG Bandung ya. Penyakit yang dialami saat ini itu adalah akumulasi dari kehidupan dan pola makan yang kurang sehat di masa lalu. Yang sudah cukup lama dilakukan, bertahun-tahun jadi kebiasaan. Ditambah lagi ada faktor kecapekan, karena banyak job, kurang istirahat ya. Dan juga faktor kehamilan. Perubahan hormon saat hamil itu bisa mengurangi kekuatan dari otot les. Sehingga menyebabkan naiknya asam lambung. Pertumbuhan janin yang semakin besar itu juga bisa membuat lambung semakin tertekan. Terus membuat isi lambungnya itu terdorong ke atas. Tadi mbak ini bilang, kalau setelah kelahiran anak pertama, suaranya sudah mulai baik. Itu karena asam lambungnya sudah tidak naik lagi. Asam lambung itu bisa mengiritasi tenggorokan, jadi radang gitu. Nah, mengenai laringitis atau radang pita suara, itu sebaiknya konsultasi kembali ke dokter THT-nya. Bila belum ada perubahan. Pastikan minum obatnya itu diimbangi dengan perubahan pola makan dan hidup juga. Supaya pengobatannya maksimal. Kadang ada orang, sudah minum obat dokter kok tidak sembuh-sembuh. Ya karena kamu tidak jaga makan. Jadi kalau kita minum obat, harus ada imbangannya dengan menjaga pola makan juga. Nah, kalau sampai terjadi kumat lagi, itu kemungkinan karena pola makannya masih belum diatur. Masih makan di atas jam 7 malam. Makan malam terakhir itu jam 7 atau jam 8 maksimalnya ya. Karena jarak makan malam dan tidur itu minima 2-3 jam atau kalau paling aman 3-4 jam. Mbak Eni makan malam jam 11 ya, asam lambungnya naik terus. Yang kedua, karena stres, sedih mikirin kenapa suaranya tidak semerdudu lagi. Ya saya sadar, pasti ada rasa kecewa di hatinya. Sekali lagi, jangan sampai depresi. Belajar ikhlas dan banyak bersyukur. Kalau sudah misalkan, sudah diobati kemana-mana, tapi kok suaranya tidak bisa baik seperti dulu. Belajar ikhlas bersyukur. Mungkin ada rencana Tuhan. Kamu disuruh istirahat dari nyanyi ya. Mungkin nanti ada pekerjaan baru lagi yang mungkin hasilnya jauh lebih besar dari yang pertama. Siapa tahu ya, kalau kita positif thinking pasti ada jalannya gitu. Untuk perawatan alami yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama, tiap bangun tidur coba kumur tenggoroannya atau gargeling dengan air hangat campur garam. Lalu yang kedua, hindari paparan penyebab iritasi dan alergi seperti asap rokok dan tebu ya. Lalu pastikan Mbak Eni ini cukup minum air putih, sehari 2 liter. Kemarin saya tanya, dia kurang minum air putih gitu. Terus jangan minum es. Minum air hangat boleh campur madu. Larutkan sesendok makan madu ke dalam segelas air hangat. Jangan langsung dimakan aja madunya. Tapi dilarutkan ke dalam air. Ganti cemilannya dengan buah kuar saja, supaya lebih sehat. Buahnya yang manis, jangan yang asem. Lalu, mengunyah bawang putih. Bawang putih ini bagus untuk adang tenggoroan. Dengan mengunyah atau menghisap baunya selama 15 menit. Bisa juga dijadikan campuran untuk jus sayuran. Yang penting itu makan dalam keadaan mentah. Dan segera mungkin setelah dihancurkan, supaya lebih efektif kasiatnya. Terus jahe, kunyit. Menu makanannya, misalnya, makan sup kaldu tulang ayam kampung yang anget-anget. Gitu ya, enak pernah sih om locet. Bubur ayam atau nasi tim tanpa micin. Micinnya bisa diganti garam, gula, atau kaldu alami. Kemudian proteinnya bisa dari telur di ora-are, atau bikin sup telur. Buah yang disarankan pisang dan markisa. Lalu pantangan makannya pedas, asem, gorengan, terus biskuit. Roti kering, keripik kentang, beruntung jagung ya. Jangan minum kopi, soda, dan juga alkohol lagi. Berhenti merokok total. Nah, karena dulunya sudah sering merokok, terus minuman alkohol. Maka Mbak Ernie juga butuh mendetoks tubuhnya. Untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh. Nanti setelah ditetok, baru minum suplemen kalau mau. Oke guys, segitu dulu saran-saran saya untuk curhatan dari Mbak Ernie. di Bandung. Semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang punya keluhan yang sama, silakan dengarkan audio ini sampai selesai. Terima kasih. Dan buat kalian yang ingin curhat Q dengan AQ dan ditempilkan juga di Youtube channel aku seperti teman-teman yang lain, kalian bisa daftar dulu di WA 081-915-197-153. Ceritakan secara detail keluhan atau curhatan kalian di situ. Dan tunggu aku kabari kapan kita bisa ngobrol bareng lewat VN. Buat kalian yang sudah mendaftar lewat VA dan belum mendapatkan respon, sabar aja ya guys. Karena yang anti-curhat banyak sekali, jadi aku harap kalian bisa lebih sedikit bersabar, tapi pasti aku akan memberikan kesempatan kalian untuk bisa curhat dengan aku melalui VN. Sekali lagi disclaimer ya guys, ini bukan untuk menggantikan diagnosis dokter. Kalau kalian belum ke dokter, kalian harus ke dokter dulu supaya tahu penyakitnya apa. Dan kalau kalian masih konsumsi obat psikiater, dituntasin obat psikiaternya. Kalian bisa curhat dengan psikiater kalau memang ada masalah dengan anxiety disorder. Oke, dan disini aku hanya memberikan saran-saran sederhana, bukan istilah-istilah medis yang kalian bisa dapatkan di Google atau kalian bisa nanya langsung ke dokter kalian kalau kalian mau tahu istilah medis ya. Kalau kalian mau langsung beli supplement, kalian bisa langsung ke pencensuran shop yang ada di Shopee dan chat admin yang ada di Shopee. Dan satu hal lagi, curhatan ini hanya berlaku satu kali saja untuk satu orang. Jadi waktu yang aku berikan 10-30 menit itu dimaksimalkan mau tanya apa sekalian gitu guys ya. Dan kalau kalian mungkin lupa, tadi kemarin aku nggak salah. Kalian bisa lihat lagi rekaman di WA atau nanti aku akan tayangin di Youtube. Jadi kalian cari nama kalian, keluhan kalian apa, itu bisa ketemu di Youtube. Jadi kalian ingat apa yang aku saranin kalian. Oke, dan semoga itu juga bermanfaat buat teman-teman yang lain yang mengalami penyakit serupa. Dan itu dulu guys, semoga video kali ini bermanfaat. Dan salam sehat luar biasa. Video ini dipersembahkan oleh Mojen Susan Shop yang ada di Shopee. Sampai jumpa di video selanjutnya.